dan ibunya, hingga akhirnya tidak mendapatkan tas tersebut namun hari telah larut malam dan memutuskan telpon tersebut seolah seperti tawa hantu seketika membuat semua orang di dalam studio radio Malaysia tersebut termasuk fazik sang penyiar terdiam ketakutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di air blog-blognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia gimana kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa apa nih bang yang mau kita bahas ini ya nanti dulu semuanya juga menyapa untuk warga Indonesia warga warga Malaysia warga Brunei Darussalam warga Singapura dan juga warga Indonesia seluruh dunia lainnya tipe TKI seluruh dunia lainnya dan juga tempat juga itu TKI Malaysia TKI Jepang TKI Hongkong TKI Brunei Darussalam TKI Polandia TKI Jerman TKI Lebanon TKI Jeddah TKI Mekah TKI Korea dan juga TKI seluruh dunia lainnya ini ada sebenarnya sih saya itu nggak cocok gitu untuk menyampaikan apa ya mereaksin horor-horror gitu karena saya nggak sesuai gitu untuk iklan horor biasanya kan kalau kebetulan ini kita membahas tentang abang ganteng dari Malaysia gitu ya ini seorang penyiar radio yang ada di Kuala Lumpur gitu ini cukup-cukup nggak tahu ini di Kuala Lumpur atau dimana gitu ya abang penyiar ini apa ya nggak tahu ini sepertinya video lama ini sudah lama saya tonton sih waktu masih di di Malaysia dulu dan ini cukup mengagetkan ya teman-teman ya karena abang ganteng ini abang Farid ini dia ini seorang penyiar radio ternama di Kuala Lumpur atau dimana di Malaysia gitu ya pas di yang bikin sok atau berbikin takut itu yang nelfon ini orang yang sudah meninggal gitu ya teman-teman cukup mengagetkan gitu sudah meninggal dan dia menyuruh untuk menitipkan tasnya ke ini ke ibunya yang masih hidup gitu ya wah ini cukup-cukup mengagetkan gitu ya teman-teman ya tanpa berlama-lama lagi mungkin teman-teman sudah bosan ngeliat muka saya yuk kita reaction videonya cegelah terus tempat pada hari Sabtu 11 Maret 2023 lalu Fazik yang mendapatkan telpon lantas menanyakan siapa sosok wanita yang menghubunginya tersebut wanita bernama Nida itu lalu memberitahu Fazik bahwa dirinya ingin menceritakan sesuatu Nida menceritakan kejadian yang ia alami pada tahun 100.992 silam tepat di usianya 23 tahun kala itu Nida mengaku bertengkar dengan kedua orang tuanya karena tidak diizinkan keluar rumah namun Nida tidak menuruti imbawan orang tuanya dan mencari kado berupa sebuah tas yang sangat diinginkan ibunya hingga akhirnya Nida mendapatkan tas tersebut namun hari telah larut malam dan memutuskan pulang ke rumah mengendarai kedaraannya saat itu ia mengaku kondisi jalanan memang sangat gelap sehingga ia kesulitan mengembudikan kedaraan tersebut Nida meminta tolong kepada Fazik untuk memberikan tas tersebut kepada ibunya karena tak sempat memberikannya secara langsung tiba-tiba terdengar lengkingan suara tertawa perempuan sangat kencang di telpon tersebut seolah seperti tawa hantu seketika membuat semua orang di dalam studio radio Malaysia tersebut termasuk Fazik sepenuhnya terdiaman ketakutan faham 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 sepenuhnya tersebut sepenuhnya tersebut per Awareness sengah사�ah tidak saya rasa tak lalu tu kita berkati semasa aku punya semasa tapi saya tak berulang juga semasa jadi saya tak jadi saya kikir pada saya saya hampir semua saya saya tak tak kan luah saya tukan kembali masa itu saya enak sangat nak tolong masing ku tak bagi kembali tukan masa itu awak kat mana ni? saya datang mampu ejjap saya nak tau awak kat mana sekarang ni secara saya datang mampu tukan ku pom ternyata tukan ku ejjap saya tak faham saya tak awak tak saya ni nah itu tadi video dari Paris kalau salah ya Bang Paris itu warga punya radio dari Malaysia gitu kira-kira menurut teman ini video suaranya ini asli Enggak ataupun gimana ya saya juga penasaran gitu karena saya sudah selama sih saya cari sharing-sharing video apa tuh video aslinya gitu ya tapi enggak tahu ya walau alam ini tapi ini cukup mengagetkan gitu karena apa ya karena or apa tuh di judulnya itu orang yang sudah meninggal berapa 8 tahun yang lalu gitu kebisahan menelpon gitu kan ini cukup-cukup membagongkan gitu namanya orang yang sudah meninggal yang enggak bisa menelpon lagi gitu kecuali jinkorinnya gitu ya teman-teman ya bener apa betul karena orangnya sudah mati itu dia terputus dengan alam dunia gitu ya teman-teman itu perlu ini bukan saya menggurui ataupun apa yang namanya orang yang sudah meninggal itu dia terputus untuk hubung urusan dengan dunia itu ya jelas apa enggak ya Iya dia sudah terputus jadi walau alam itu mungkin dengan izin Allah mungkin bisa juga dia untuk masuk lagi ke alam dunia gitu tapi bukan seperti yang ini tadi itu ada pekerjaannya si setan gitu ya enggak mah nggak masuk di akal gitu hantu kok bisa nelpon gitu kan atau mungkin-mungkin orang jahil juga kadang-kadang setan banyak yang jahil juga ya seperti yang dinonton ini ya nggak tahu ya silakan ke teman-teman komentar sendiri di kolom komentar kira-kira ini videonya ini asli atau enggak ataupun apa ya Hai ataupun tipu-tipu ataupun bohong ya walau alam hanya Bang Paris ini yang tahu karena dia seorang penyiar radio yang namanya seorang penyiar radio apalagi seorang pengisi suara akan cukup-cukup ya sangat bisa sekali untuk di zaman sekarang ini mau seorang hantu kayak suara kucing seorang gendruw itu ya cukup-cukup bisa salah sekali karena apalagi sekarang kan mainnya IPEC AI Hai apai Bang ah artificial intelligent kan bisa itu sekarang banyak itu dipromosi-promosi di sosial media artificial intelligent gitu ada mukanya seperti yang badut atau mukanya mulus itu banyak juga jatuh editan ea ya teman-teman ya Hai ada juga kembali saya mengingatkan teman-teman semua khususnya warga Indonesia yang ada di di Malaysia TKI Malaysia yang bersatu pendatang asing tanpa izin pendatang haram blacklist ataupun tanpa dokumen yang mau balik kampung ya silakan ikut program repatriasi migran Malaysia di tahun 2024 ini ya ini karena ada program pemutihan balik dengan biaya murah ataupun kompon murah 500 ringgit di Malaysia tapi ya resikonya ya blacklist seumur hidup stempelnya r-a-i reject all immigration tidak bisa masuk ke Malaysia lagi selama-lamanya gimana Oh ya tentang video tadi sebenarnya sih kan sudah saya bilang dari awal ya video yang saya di awal tadi itu videonya itu video lama sebetulnya cuman saya penasaran aja gitu saya buatkan ini siapa tahu teman-teman ada yang tahu gitu kan siapa si parit siapa yang sudah meninggal itu gitu ya teman-temannya kelah teman-teman kita saja berdoa singkat terusnya hormat segala kekurangan terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada jaga kesehatannya jaga sholatnya jaga ibadahnya terus tebarkan silaturahmi jangan pinjam 100 karena sangat berbahaya sekali wabarakatuh adios sehat selalu